Belum salaman mas ya, dengar aja gue apa-apa izin Oke Nah, jadi milur Saya bertemu dengan mas Nurilwi Di pangkas rambut youtuber Wah, lu biasa nih Jadi saya udah beres tuh, udah beres Dicukur oleh masnya Mau kayak gimana juga, tuh Tuh, ada Ini tuh, bagus tuh Tuh Ini buat anak-anak tuh, liat Bagus banget nih, jadi si mas ini Bisa bergaya seperti yang Disempel ini, lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi, jengkang asep lapar Atau wisnu rahayu ya Oke, jadi sekarang saya ada di Pingir jalan ya, yaitu Di kampung Cintamperas ya Yang mau arah ke Wisata Cipanas Galunggung Dan Kalau kesana itu adalah Menuju Arah pasar Tawang Banteng, lor ya Ini kurang lebihnya Setengah lima sore ya, kalau gak salah Jadi saya ada di depan Pangkas rambut Youtuber ya Nuril Widi Mungkin dulu tau ya Dari sosmed Sosial media Facebook Ataupun Dari Youtube ya Nah, jadi sekarang saya mampir Kesini sengaja Untuk Dipangkas oleh Seorang Youtuber lor ya Alhamdulillah lor ya Dan ini pemandangannya Sangat luar biasa ya Tuh Ada sawah Pohon kelapa juga banyak Banyak Pinggir kiri kanan Pepohonan ya Oke Dan disini ada Pesantren juga ya nih Ini kurang tau ya Pesantrennya Tadi disebutin Ini nama si masnya Oke Jadi ini nih Tuh Pangkas rambut Youtuber Oke Dan ini kendaraan saya Jadi saya tidak Sendiri ya Bertemanin dengan istri saya Dan anak saya Dia sedang tidur Oke Dan ini mas Yang Punya pangkas rambut Youtuber ya Nuril Widi Dengar aja Bapak izin Oke Nah Jadi milur Saya bertemu dengan Mas Nuril Widi Pangkas rambut Youtuber Luar biasa nih Jadi saya udah beres tuh Dicukur oleh Masnya ya Dan ini tempatnya tuh Nah Ini tempat Pangkas rambutnya ini Ini luar biasa nih Dari gaya-gaya Rambutnya Ini sangat Pokoknya Anak milenial gitu lah Pokoknya Bisa gaya Apapun Bisa lah pokoknya Buat Jaman muda-mudah sekarang ya Mudah-mudah Mudah-mudah Maupun yang Yang udah tua Bisa pokoknya Bisa nyesuaiin lah Dari Umurnya Luar biasa Nah ini Istri saya tuh Dan anak saya tuh Yang sedang duduk Di pajok ya Lagi tidur Nah Alhamdulillah Luria Ini dari Alhamdulillah Saya diberi kesempatan Ya Ada waktu juga Bisa mampir Ke pangkas rambut Youtuber Nuril Widi Luria Alhamdulillah Ini Dikanakan saya dari Bogor Pasar Cilengsi Saya pengen Banget nih Kalau misalkan Lebaran Memudik Saya pengen Mampir sekali Ke tempat Pangkas rambut Youtuber Alhamdulillah Kebetulan Kebetulan dekat ya Karena saya Di desa rancapaku Kampung Cikaleker Jadi Deket banget nih Di tempat Pangkas rambut ini Adalah ya Sekitar apa Berapa Kurang lebih 3 kg Kurang lebih 3 kg Ada ya Nah ini lor Mantap Luar biasa Luar biasa Semoga Laris manis Sukses ya Pangkas rambutnya Dan banyak Pengunjungnya Maupun dekat Maupun jauh Banyak Yang Datang-datang Kesini Yang niat Ingin Bertangkas rambut Potong rambut Pokoknya ini Bagus-bagus Mau Anak kecil Dewasa Udah tua Pokoknya bagus-bagus Nah Kalau enggak Percaya nih Ada sampel-sampelnya Tuh Lihat Mau kayak gimana Juga Tuh Ada ini Bagus Tuh Ini buat Anak-anak Tuh Lihat Bagus banget nih Jadi si mas ini Bisa bergaya Seperti yang Disampel ini Lur tuh Keren-keren Lur tuh Tuh Luar biasa Tuh Ada kipasnya juga Wah Keren lah Pokoknya Jadi ini Pakas rambut ini Ini kurang lebihnya Dua tahun ya Mas ya Dua tahun Dua tahun ya Jadi pindahan dari Bogor Jadi pindahan dari Bogor Kerennya Bogor mana mas Bogornya di Kota Bogor Guna Di kestasiun Jadi sebelumnya mas Ia di Bogor Buka pangas rambut apa Pangas rambut juga Oh Buka di channel itu Oh gitu Iya Itu kurang lebihnya Berapa Tahun di Bogor Pangas rambut Setahunan Wah Luar biasa Di Bogor Di Jakarta Oh Di Jakarta buka juga Pernah Dibukasi juga Walaupun Kemana-mana Luar biasa mas Jadi pengalamannya itu Sangat Dalam sekali ya Kalau bahasa sunnah itu Jero gitu ya Dalam banget Kalau udah tua Kembali Kampung aja Pernah ini segini Belum tua mas Masih muda lah Masih kelihatan Bujangan malah mas Mas Iya Berapa tahun mas Benar Tanyain istri saya tuh Mas Bujangan Siapa tu tahun Kemarin Pas Bata sampai Sekarang berapa tahun mas Umur 40 Berarti beda Beda 10 tahun mas Saya ya Kurang lebih beda 9 tahun lah Oh iya bener Tapi kelihatan muda Ya Itu Oke Jadi sekali lagi Ini tempatnya Pangkas rambut ini Dari Yang mau Kewisata Cipras Galunggung Ya Keada sini Ketujuannya Ke pasar Tongbanteng Dan dari Pasar Tongbanteng ini Tujuannya ke Wisata Cipras Galunggung Dan ini tempatnya nih Pangkas rambut Ya Youtuber Nuril Winnie Oke Terseberang dulu ya Biar Biar tahu Biar jelas ya Dudulur Oke Oh Luar biasa Tuh Beset Masnya tuh Bergaya Tuh Dekat Pesantren apa ini mas Hah Atop Atopidia Nah ini Pokoknya berdekatan Dengan pesantren Atopidia Dekat Gudang Gas Ya Tuh Sempaik depan Nah itu lor ya Tuh Luar biasa Lor Pokoknya Dudulur Pasti Gampang Menemunya Ya Dikarenakan ini Pingir jalan Lor ya Di pingir jalan Pasti gampang Nemunya nih Tuh Pokoknya ntar Dudulur Lor disini Maupun Lor disini Ntar ada Kelihatan banget Jelas ya Pangkas rambut Youtuber Luar biasa Luar biasa Lor ya Oke Berhubung Udah Mau maghrib Bentar lagi Udah Gelap ya Cahayanya Oke Oke Mungkin hanya Segini saja Videonya Terima kasih Selalu menyimak Jangan lupa Dukung terus Channel Wis Nurahayu Dengan cara Like Comment Dan subscribe Dan Jangan lupa Subscribe juga ya Pangkas rambut Youtuber Yaitu Nuril Widi Oke Kita Perlihatkan ya Namanya Nah ini ya Jangan lupa Disubscribe ya Youtube Nuril Widi Oke Lor Terima kasih ya Oke mas Mungkin ini Udah gelap Mas ya Bentar lagi Mau wajan maghrib Mungkin saya Mau pulang dulu ya Mas ya Dikanakan Saya udah beres Lor Udah beres Cipatong rambutnya Keren banget Jaman muda Mudah sekarang Luar biasa Oke Terima kasih mas Semoga Laris Manis Sukses Pakas rambutnya Banyak pengunjungnya Dari dekat Maupun dari jauh juga Ya mas Oke Mantap mas Sip